Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Nasrin Zaki setunya guys oke teman-teman pada video kesempatan kali ini saya ingin review tentang batu apa namanya batu badar besi ya jadi badar besi yang asli dengan yang palsu itu kayak gimana dan hasilnya itu kayak gimana dan fungsinya itu kayak gimana ya teman-teman jadi ciri-ciri pertama-tama ciri-ciri batu badar besi itu kalau dari bahannya itu modelnya kayak model mengkilat-mengkilat kayak gini ya kalau udah dia sah dia eh model seperti stainless kayak gini teman-teman tapi enggak kayak gini juga ini sebenarnya kalau di luar di outdoor ini warnanya stainless ya karena ini mungkin di dalam ruangan jadinya kayak mudah hitam ya apalagi dipancar dengan hasilnya lampu jadi warnanya agak gelap ya yang kedua ini nempel magnet ya teman-teman jadi kalau badar besi yang biasa disebut dengan badar besi itu harus menempel magnet ya contohnya seperti ini teman-teman ya ya kalau nggak nempel magnet itu bukan badar besi contohnya kayak gini nih ini teksturnya dengan warnanya ini sama ya teman-teman dan kekerasannya ini bahkan sama ya tapi dia enggak nempel magnet ya ya nggak nempel magnet dan bahannya seperti ini ya teman-teman sama dengan ini sampir hama apa sampir sama dengan ini tapi cuma apa cuma beda warnanya aja ya tapi teksturnya dan agak kerasannya ini hampir sama dan setelah dipoles keras itu sama ya Hai cuman bedanya enggak nempel magnet ya teman-teman sama dengan ini ini bukan cuman hampir sama tapi udah sama banget dengan yang ini tapi dia enggak nempel magnet ya teman-teman coba kita tempelkan magnet nah dia enggak nempel ya Hai dan ini ada satu lagi ini ini batu badar apa namanya batu black jet tapi dia nempel magnet teman-teman tapi enggak kenceng dengan ini ya ini kadar besinya mungkin udah 90% apa 80% gitu kalau black jet ini kadar besinya itu ada cuman enggak apa enggak apa ya enggak enggak banyak itu jadi dia sama-sama ada sama-sama nempel magnet juga kalau ini dulu dulu saya pertama main batu batu itu bukan black jet malahannya ini badar besi hijau disebutnya karena ini di senternya warna hijau nempel magnet ya di zaman sekarang ini udah enggak ada lagi badar besi hijaunya tinggal black jetnya batu kesehatan biasanya enggak tahu benar apa enggaknya cuman eh para peneliti itu ini menyebutnya batu kesehatan batu black jet batu badar besi dulu ya dulu ini itu dulu dikenal batu mistisnya teman-teman atau dulu dikenal dengan batu yang banyak asiatnya kalau berbicara tentang asiat sebenarnya itu saya enggak tahu ya teman-teman yang jelas menurut saya ya ini kan batu badar besi ini kan besi ya sebenarnya tidak baik teman-teman untuk dipakai karena apa ini lama-lama ya lama-lama kalau kita tempelkan ke kain atau tempelkan sama-sama besi itu dia menyatu dengan ini ya karena timbulnya karat berkarat ya atau kita rendem ke air itu lama-lama dia merah merah itu gimana kan model luntur-luntur gitu jadi menurut saya ini enggak layak sih buat dipakai untuk kesehatan itu kurang bagus menurut saya ya enggak tahu kalau menurut orang-orang ya karena kata orang-orang dulu ini batunya banyak asiatnya gitu kan kalau dipakai atau untuk menyempuhkan penyakit ya itu tergantung dari yang maha kuasa ya teman-teman kalau menurut saya ini kalau menurut saya pribadi ya saya pribadi ya itu enggak sehat ya karena ini apa namanya besi ya pasti berkarat ya teman-teman ya memang unik ya karena bahannya kayak gini asli batu gitu kan sudah dipoles pun hasilnya bagus gitu kalau blackjack kalau blackjack ini enggak papalah menurut gue kan karena ini eh batunya enggak ada pori-pori kayak gini teman-teman kalau badar besi itu rata-rata dia berpori jadi yang di dalam pori-pori itu kotor ya berkaratnya jadi pas kita rentam ke air warnanya merah kalau badar besi enggak dia padat ya teman-teman dia padat eh apa kalau blackjack ini padat enggak ada pori-pori jadi baguslah untuk kesehatan gitu kan mungkin lain nilai yang buat kesehatan kalau udah bersih menurut saya nggak begitu kalau untuk kesehatan ya teman-teman badar besi kalau basa labnya saya nggak tahu itu labnya badar besi itu apa keluarnya ya karena saya nggak pernah labnya batu-batu besi ya setahu saya cuma kalau badar besi ya kalau yang nempel magnet ya itu asli ya teman-teman oke mungkin cuma ini aja ya videonya nggak terlalu panjang ya mungkin kurang jelas ya dijelaskan saja teman-teman karena saya bukan ahli di widang batu-batu kayak gini ya jadi untuk menjelaskannya saya kurang paham cuman berdasarkan pengalaman saya ya seperti itu ya teman-teman cara cek keasliannya ya pakai magnet aja nggak usah repot-repot ya teman-teman dan apa masalah hasilnya ya tergantung teman-teman sendirilah percayaan orang-orang ya maksudnya percayaan orang masing-masing ya masalah hasil atau untuk dipakai menurut saya itu kurang bagus dan ada juga nih minusnya juga nanti kalau ada petir itu kalau ini sensitif banget temannya cepet itu nyamparnya ke sini kalian mati nanti ha hancur berancur jadi saran saya ini nggak boleh di koleksi tapi jangan dipakai lah ya teman-teman bahaya kalau ada petir oke mungkin ya cuman ini aja videonya kurang lebihnya mohon maaf salam santun buat kawan-kawan perbatuan Nusantara dimanapun berada oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati